Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yuga Serta Pertama Saya Syarina Hora Nabila Nama saya Nabila Wardah Nama saya Asvarinaldianaba Nama saya Malva Sabrina Nurfala Tapi begitulah ajal kalau datang teman-teman sekian Kalau datang tidak akan terlambat sesaat atau berkurang sesaat Apa sih yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita saat meninggal? Yang bisa dijelaskan adalah beberapa menit setelah kita meninggal Itu aliran darah dan fungsi-fungsi organ itu akan terhenti Al-Quran merupakan petunjuk seluruh umat manusia Terkait hubungan hamba dengan Tuhannya Hubungan sesama manusia Serta rahasia-rahasia akan alam raya dan isinya Manusia pun telah terbuka mata dan hatinya Untuk membaca dan berpikir terhadap kunci ilmu yang ada di dalam Al-Quran Secara tersurat dan tersirat terdapat ilmu pengetahuan di dalam kandungan ayat-ayat suci Al-Quran Sudah banyak ilmuwan yang memperhatikan dan melakukan penelitian terkait alam raya dan isinya Semakin kesini ilmu teknologi dan pengetahuan tentunya semakin canggih Dan semakin kesini pula kematian dan kepunahan pun semakin dekat dengan tiap mahluk Tuhan Oleh karena itu pada video ini kami akan membahas terkait ilmu sains yang secara tersirat Maupun tersurat pada ayat suci Al-Quran Salah satunya adalah surat Al-Mulk ayat 2 Artinya Yang menciptakan mati dan hidup Untuk menguji kamu Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya Dan dia maha perkasa maha pengampun Nah dalam ayat tersebut Tersimpan makna tersurat Yaitu semua mahluk hidup akan mati atau akan kembali ke penciptanya Dan secara tersirat Di dalam ayat tersebut tersimpan makna Bahwa Allah telah menentukan Sampai kapan mahluknya akan ada dan tiada Jadi kelangsungan hidup suatu mahluk Sudah ditentukan masa waktunya Sebagaimana yang dialami oleh hewan-hewan purba yang sudah punah Kematian Serebral Kematian Serebral Allah telah menentukan hidup dan mati mahluknya Kematian didefinisikan menjadi berbagai macam Salah satunya kematian Serebral Yang relevan dengan surat Al-Mulk ayat 2 Banyaknya definisi akan kematian Tentu disebabkan oleh perkembangan sains dan teknologi Mati Serebral Atau mati cortical yakni kondisi kerusakan berat yang terdiri pada kedua hemisphere otak Atau belahan otak besar yang sifatnya irreversible Kecuali batang otak dan cerebelum atau otak kecil Sedangkan sistem pendapasan dan kardiofaskuler masih berfungsi dengan alat sebagai bantuan Kematian menurut sains Kematian menurut sains Saya telah menemukan beberapa pola Baik pola biologis maupun pola fisik Yang memisahkan antara kehidupan dengan kematian Berikut beberapa hal penemuan sains yang berkaitan dengan kematian Sadar setelah kematian Sadar setelah meninggal dunia Menurut dokter Sempania Direktur penelitian perawatan krisis dan resusitasi di New Langone Medical Center Kesadaran Anda akan tetap ada meskipun Anda telah meninggal dunia Hal ini terjadi karena setelah 20 detik mati klinis Ada gelombok otak yang ditembakkan di kotek serebral bagian otak Untuk tetap sadar dan berpikir Dalam surat Al-Muluk ayat kedua juga dijelaskan Bahwa setelah kematian yang dialami oleh manusia hidup Dia akan mengalami kebangkitan kembali di akhirat Kehidupan setelah kematian Kehidupan setelah kematian Sebuah studi yang dipublikasikan di Royal Societies Open Biology Menemukan bahwa lebih dari seribu gen menjadi lebih aktif setelah kematian Hal ini terjadi usai dilakukan pengamatan ekspresi gen pada tikus mati dan ikan zebra Ekspresi yang ditunjukkan ini merupakan sebuah respons stress Juga gen perkembangan Dan dalam beberapa kasus ekspresi ini bertahan hingga 4 hari Energi yang tetap ada Tiga, energi yang tetap ada Gen akan berakhir memudar Sedangkan energi dalam tubuh akan terus hidup dengan waktu yang lama setelah kematian Menurut hukum termodinamika pertama Energi lah yang bertugas untuk menggerakkan kehidupan Untuk terus berlanjut dan mereka tidak dapat dihancurkan Pengalaman mendekati kematian 4. Pengalaman mendekati kematian Studi terbitan neurologi menunjukkan pengalaman ini berasal dari keadaan tidur bangun Dengan membandingkan korban yang mengalami pengalaman mendekati kematian dengan mereka yang tidak mengalaminya Setelah diteliti, seseorang yang mengalami pengalaman mendekati kematian akan sulit untuk tidur Berdasarkan surat Al-Muluk ayat 2 Allah SWT yang menciptakan kematian untuk makhluknya Sehingga kematian makhluk hanya Allah SWT yang mengetahui Virasat kematian tidak dapat kita percayai seutuhnya Jadi, virasat tersebut harusnya dijadikan sebagai penguat ibadah Dan penguat pendekatan kita kepada sang pencipta 5. Rambut dan kuku yang tidak tumbuh lagi setelah kematian Sel-sel baru tidak dapat diproduksi Sehingga rambut dan kuku tidak akan tumbuh lagi Namun, rambut dan kuku terasa terlihat lebih panjang Hal itu dikarenakan kematian membuat tubuh menjadi dehidrasi Yang membuat kulit mayat menjadi kering dan mengecil Sehingga membuat kuku serta wajah terlihat lebih panjang Hewan juga mengalami kedukaan Hewan juga mengalami kedukaan Setelah melakukan penelitian Ternyata hewan juga memiliki respon umum ketika melihat spesiesnya mati Contohnya seperti gajah Dia akan tetap tinggal bersama spesies mereka yang mati Meskipun itu bukan dari kawanannya Begitupun juga dengan umba-lumba Dia akan tetap menjaga spesies mereka yang mati Jadi kalau dikatakan dinosaurus itu ada Bisa saja Kenapa? Karena alam ini sudah tua Munculnya ide tentang ada makhluk besar Itu berdasarkan fosil Fosil yang ditemukan sudah membatu Nampak tulang besar Lalu kreativitas manusia orang barat Dia bentukkan agak-agaknya Ih beginilah nanti kata dia Teori Punahnya Dinosaurus Yaitu teori penyebab punahnya dinosaurus Allah SWT telah menentukan berapa lama kita hidup di dunia Tidak hanya itu Allah SWT juga telah menentukan Berapa lama suatu spesies dapat bertahan di dunia 66 juta tahun yang lalu Sebuah asteroid dari sabuk utama tata surya Datang menghantam bumi Terjadilah musim dingin yang dahsyat Dan memusnahkan dinosaurus itu Dan itu merupakan teori kepunahan dinosaurus yang berkembang saat ini Namun dikutip dari PIS Rabu 17 Februari 2021 Astronom dari Universitas Harvard Menyebut hasil analisis mereka Menunjukkan jika benda langit yang menghantam bumi Itu bukalah asteroid Melainkan komet periode panjang Yang terbuat dari puing-puing es Yang besarnya seperti pegunungan Ataupun lebih besar Teknologi Holobox Fosil Digital Dinosaurus Teknologi Holobox Fosil Digital Dinosaurus Selain teori mengenai kepunahan suatu makhluk Karena kelangsungan hidupnya sudah diatur oleh Allah SWT Saat ini muncul teknologi Holobox Sebagai rencana fosil digital pada hewan perubah dinosaurus Teknologi Holobox diharapkan akan memberi kesan visual Yang dinamis dan interaktif Dimana hal tersebut belum ada pada deskripsi teks dan gambar pada replika dinosaurus Evolusi Biologis Evolusi biologis Evolusi merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama Teori Darwin dalam buku The Origins of Species Yang mengemukakan tentang teori evolusi ditulis oleh Charles Darwin Menyimpulkan semua makhluk hidup berasa dari nenek moyang yang sama Dan berhubungan antara satu sama lainnya Menurut Darwin Dalam buku tersebut Proses mutasi genetik dari nenek moyang yang sama Mengakibatkan terjadinya proses evolusi dan munculnya berbagai spesies baru Perlu diingat Teori tidak terharusnya dipercayai dan menjadi patokan karena belum diteliti ke akuratannya Nah kalian tau gak sih Walaupun sudah tidak bernyawa Tubuh kita tetap akan bermanfaat loh Berdasarkan hukum kekekalan energi Energi tidak bisa diciptakan dan dihancurkan Namun energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya Artinya energi dalam tubuh yang sudah meninggal dunia tidak benar-benar hilang Hanya berubah bentuk saja Nih misalnya, jika tubuh dikubur, maka organ akan mengurai Dimana penguraian itu akan melepaskan karbon dioksida Yang kemudian diserap oleh pohon untuk berfotosintesis Dan menyediakan udara segar bagi kehidupan kita Selain itu, zat benutrisi yang dikeluarkan sel-sel dan jaringan tubuh Juga membuat tanah akan menjadi kaya akan nutrisinya Sehingga membuat tanaman jadi lebih subur dan rimbun Lalu gimana sih proses penguraian tubuh jenazah di dalam kubur? Yuk kita simak Hari pertama di alam kubur Hari pertama di alam kubur Di hari pertama ini, gravitasi menarik darah ke bawah Sehingga tubuh menjadi pucat dan penuh bercak-bercak merah Selain itu, tubuh akan membusuk dari dalam Pembusukan ini dimulai dari daerah perut dan kemaluan Oleh karena itu, jaga perut kita dengan menjauhi makanan haram Dan jaga kemaluan kita dengan menyalurkannya sesuai dengan syariat Islam Hari kedua di alam kubur Di hari kedua, sirkulasi darah dan oksigen berhenti dan tidak bisa mengeluarkan kotorannya sendiri Sehingga memberan dalam sel pecah dan muncul ruam dan bahkan darah melalui lubang-lubang tubuh Enzim dari dalam sel akan menghancurkan lapisan tubuh dari dalam ke luar Limpa, hati, paru-paru hingga lambung ikut membusuk Selain itu, kulit akan lecet dan lapisan kulit akan melonggar Hari ketiga di dalam kubur Di hari ketiga, tubuh yang membusuk akan melepaskan bahan kimia seperti putresin atau kadavarin Sehingga tubuh mengeluarkan bau Sel yang bau akan menyebabkan banyak gas di dalam tubuh Jadi tubuh akan mengkak dan juga membesar Hari ketujuh sampai sepuluh di dalam kubur Sekitar seminggu sampai sepuluh hari Bagian wajah seperti mata, pipi, mulut, dan hidung akan membangkak Dan belatung mulai keluar untuk menggerogoti tubuh Belatung dapat mencerna atau menghabiskan 60% dari tubuh manusia Dalam waktu seminggu Senyawa tubuh mulai menghasilkan sulfur dan melepaskan bakteri Sehingga terjadi perubahan warna kulit menjadi keunguan Lalu menjadi hitam Hari keempat belas di dalam kubur Di minggu kedua, rambut mulai rontok dikarenakan akar sudah tidak bernutrisi lagi Jadi tidak kuat untuk menahan rambut Selain itu, bau busuk dapat tersium oleh hewan dari jarak 5 km 6 bulan di dalam kubur 6 bulan di dalam kubur Daging yang membalu tulang mulai hilang Dimakan hewan-hewan dan bakteri di dalam tanah Sehingga hanya akan tersisa tulangnya saja Tulang termasuk salah satu bagian tubuh yang cukup sulit membusuk Tulang butuh waktu beberapa tahun untuk hancur dan berubah menjadi debu 25 tahun di dalam kubur Setelah 25 tahun berada di dalam kubur Rangka tubuh manusia akan berubah menjadi semacam biji Dan dalam biji tersebut terdapat satu tulang yang sangat kecil Yang disebut asbut janab atau tulang ekor Dari tulang inilah nantinya manusia akan kembali dibakitkan oleh Allah SWT Pada yaum al-akhir atau hari kiamat Sekian mengenai pemaparan video keterkaitan antara sens dengan surat al-muluk Semoga pada video kali ini bisa mengingatkan kita bahwa kematian itu tidak bisa dihindari oleh siapapun dan dimanapun Begitupun juga dengan kepunahan Sebagai kaum muslimin, kita harus menghadapi kematian dan menyiapkan bekal akan hal itu Dengan meningkatkan ketakwaan, memperbanyak ibadah, melakukan hal-hal baik, serta melakukan sunnah-sunnah yang telah diajarkan Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!